Terima kasih telah menonton Sebelum gaya, karena gini loh Yang namanya Sebuah kendaraan dilahirkan Gak mungkin yang desain dua orang Biasanya yang desain itu di atas 150 Sampai 200 orang, jadi udah pasti Pinteran dia daripada kita Untuk mendapatkan satu produk yang Bagus, mereka udah melakukan riset and development Saya mendukung Semua teman-teman, anak-anak club Yang mau melakukan modifikasi, saya mendukung Karena kreativitas itu gak ada batasan Saran saya cuman Satu hal simple Misalnya Pergantian ban, ini yang paling gampang Sebetulnya mau naik ring Berapa, itu bebas-bebas aja Tapi batasannya adalah Misalnya ban kita itu 265-60-18 Misalnya tingginya 80 cm lah Itu ban Boleh diganti, selama tingginya juga 80 cm, mau jadi 285-50-20 Itu 80 cm juga Jadi it's okay Nah problemnya adalah Banyak yang suka Kurang paham Bahwa kita jalan Dengan speed tertentu itu Membutuhkan satu Kekuatan rem Nah semakin besar Semakin tinggi Bannya Berarti kan masing-masing Beban di rem itu Semakin berat Jadi ekspetasi kita Untuk memberhentikan mobil Seperti biasanya Gak akan terjadi Kalau itu berarti Itu nomor satu Nomor dua adalah Untuk yang suka touring Untuk yang suka touring Khususnya kayak om Elko Mobilnya perabotannya komplit Ada tenda Ada bumper besi depannya Ada wings Ada Ya pokoknya banyak lah Om ya Om bawa barang Banyak sekali kan Dalam mobil Berarti kan itu full capacity Jadi perlu diperhatikan Bahwa mobil itu Lebih berat Daripada standarnya Nah kalau lebih berat Kemungkinan mobil itu Tidak stabil Seperti standarnya Itu lebih besar Karena misalnya Bawa tenda Titik beratnya di atas Kan mobilnya bisa lebih oleh Jadi harus diperhatikan Update suspensi Nah Update suspensi itu banyak Mau ganti shock directornya aja Ganti pairnya aja Ganti lift kit itu bisa Tetapi Lagi-lagi Kita sadar diri Bahwa ketika kita Melakukan modifikasi Yang lebih Berarti Ekspetasi terhadap Performance standarnya itu Tidak bisa kita dapatkan Jadi kompensasinya harus Dengan Perasaan kita Dan feeling kita Terakhir yang ketiga Adalah performance Tadi kita bikin Pembahasan yang seru nih Kalau Kita tuh paling senang Chip up-chip up Tenaga naikin Tenaga naikin Dan kebiasaannya adalah Semakin tinggi horsepowernya Berarti Juara Enggak juga Karena horsepower Ditinggikan Berarti kan Kerja mesin Lebih berat Turbo lebih berat Injektor lebih berat Bensin harus lebih banyak Dan lain-lain Konsepnya gampang More power More energi Semakin kencang mobilnya Semakin banyak energi Yang dibuang Bukan hanya bahan bakar Tapi energi-energi Panas lain yang ada Di sekitar Tempat mesin Tempat mesin Yang itu akan berakibat Lifetime-nya pendek Jadi kalau kita Melakukan sesuatu Kita juga harus tahu Bahwa Kompensasinya Apa komitmennya nih Komitmennya sama Janji Mobil ini punya Garansi Juga Masih akan Terganggu Silahkan menikmati Kendaraannya Berada dalam Koridor yang safety Tapi tadi Saya mengambil Kesimpulannya gini Kan tadi ditanya Kapan sih ganti baru Pak Jero Di Thailand Sudah keluar Satu tahun yang lalu Benar ya Ini kapan Kapan keluarnya Selama kita bertanya Berarti selama itu Kita diinginkan Kalau kita diinginkan Berarti produknya bagus Yang produknya bagus Yang paling penting Yang paling penting adalah Mempertahankan kualitas produk Dan saya Terima kasih Sama semua teman-teman Dari klub Karena Pak Jero Klub ini Salah satu klub Yang cukup berpengaruh Gitu ya Gabungan dari beberapa klub ini Dan kita selalu membawa kebaikan Bagi setiap Aksi visi misinya Itu jelas Kita mau menjelajah Indonesia Bahkan sampai ke luar negeri Bahkan bisa memberikan Kegiatan-kegiatan sosial Dan ya mudah-mudahan Itu bisa diikuti Dan dicontoh dengan Klub-klub mobil lainnya Terima kasih Semoga bisa menjadi catatan Untuk teman-teman